Intro Gubernur Bali Iwayan Koster mengadakan simakrama bersama rektor dan pemperguruan tinggi negeri maupun swasta sebali yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Bali. Dalam sambutannya, Koster sangat mengapresiasi mahasiswa yang melakukan aksi penolakan revisi RKUHP dan revisi UUKPK yang berlangsung tertib. Dalam simakrama ini, para rektor dan juga perwakilan BEM juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap pembangunan Provinsi Bali ke depan. Setelah itu, Gubernur Bali juga merespon aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang dilakukan di depan gedung DPRD Provinsi Bali dan kantor Gubernur. Dalam hal ini, Pemprov Bali sudah mengirimkan sembilan usulan perbaikan revisi RKUHP yang khususnya dinilai akan berdampak terhadap para wisata di Bali. Pem Tagenjungi Perdana POKIHP kehidupan BEM dua tepi di depan gedung DPRD Provinsi Bali dan� mines cuica. Pemprov Bali di depan gedung DPRD Provinsi Bali dan organisasi ke depan gedung DPRD wanted to learn more times with a kind and more. komitmen untuk membangun bali kedepan secara bersama-sama juga dalam konteks kita adalah permasalahan dan permasalahan di Indonesia. Jadi saya sudah mengenal masukan-masukan dari Forum Rektor yang disampaikan oleh Ibu Rektor Unut dan juga dari Ketua Aptisi dan dari adik-adik BEM. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu sangat positif, konstruktif untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang kembali di masa yang kalahkan dan juga termasuk bagaimana kita menjaga hubungan dengan pemerintahan di pusat dalam konteks bermasyarakat berbangsa dalam negara sesuai dengan ideologi Pancasila, undang-undang dasar negara, NKRI dan BNK Tunelika. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa aksi di Bali terutama itu masih dalam batas-batas yang wajar yang harus kita sikapi dan harus kita respon baik untuk pemerintahan Provinsi Bali, Kabupaten Kota Bali dan juga untuk pemerintah pusat. Saya kira apa yang disampaikan itu sesuatu yang positif dan direspon sesuai dengan konstitusi tentunya, sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Saya kira itu aja. Kalau mengenai penyikapan terhadap rancang undang-undang KUHP, kami sudah mengirim usulan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai depisinya. Ada sumber pasal yang kita usulkan untuk depisinya. Apa aja, Pak? Maaf, saya tidak ingat satu-satu. Tapi apa yang menjadi kerisauan publik selama ini itu sudah direspon. Karena itu kami khawatirkan akan mengganggu kepariwisataan di Bali juga. Dalam kajian? Iya, kajian. Per pasal sudah dikirim. Itu kapan disampaikan? Sudah disampaikan minggu lalu dan bahkan kita sudah publis. Totalnya ada berapa pasal? Ada 9 pasal. Terkait pariwisata atau umumnya? Enggak. Yang bisa berdampak kepada pariwisata. Jadi inti rekomendasi dalam surat itu apa, Pak? Perbaikan. Perbaikan pasal. Normal. Sementara itu, dalam simakrama ini juga berlangsung deklarasi terhadap keamanan dan kedamaian di Bali yang disampaikan oleh Ketua FKUB Provinsi Bali, Perwakilan Rektor dan juga Perwakilan BEM. Dari Denpasar, Kemeliputan Garda TV binatisi berwakilan di Bali. perbakaian merupakan Terima kasih telah menonton